Hai sahabat kembali lagi di YouTube channel Poppy Amalia di sesi monolog with psikolog kali ini masih ditemani oleh saya Dr. Lisa masih kita membahas mengenai yang sedang viral yaitu Crazy Reads kalau diperhatikan para Crazy Reads ini selalu mengupload konten-konten yang ada unsur kekayaannya di sosial media mereka mungkin istilah ini sudah tidak asing lagi kita sudah banyak mendengar tentang flexing flexing ini sendiri istilah tersebut adalah flexing yang sering digunakan oleh seseorang untuk melakukan yang namanya pamer pamer kekayaan tentunya di sosial media sebenarnya kalau pamer tidak pun di zaman yang sekarang gencarnya lagi sosial media dari dulu pun sebelum dunia digital berkembang kita sudah banyak mendengar begitu banyaknya orang yang pamer dengan kekayaan yang dimilikinya oke dengan ditambah adanya sosial media yang kian marak maka muncullah fenomena flexing ini sendiri sebelumnya yang namanya pamer itu dianggap sesuatu yang tabu dilarang dan sesuatu yang dianggap tidak pantas tapi kini flexing menjadi sesuatu hal yang umum bahkan bisa dibilang banyak orang yang merasa normal saja menunjukkan atau memamerkan apa yang mereka miliki di sosial media yang mereka miliki juga seperti itu apa sih yang sering kita lihat apa sih yang sering dipamerkan oleh banyak pengguna sosial media ini sendiri oke kita bisa melihat dimana orang-orang banyak memamerkan seperti isi saldo ATM mereka seperti pakaian apa yang mereka kenakan terus ada lagi yang lebih spektakuler dimana mereka memamerkan memiliki jet pribadi atau membeli jet pribadi wow itu benar-benar spektakuler karena kita tahu untuk memiliki jet pribadi diperlukan angka ataupun nominal yang cukup fantastis untuk memilikinya ada lagi seseorang yang pamer dengan tas mewah yang digunakannya mobil mewah yang dikendarainya dan bahkan masih banyak barang-barang mahal lainnya yang dipamerkan oleh para pengguna sosial media ini jadi flexing atau pamer kekayaan ini dilakukan dengan beragam macam tujuannya dengan berbagai macam motif seseorang salah satunya adalah ketika mereka memamerkan apa yang mereka miliki secara tidak langsung mereka ingin memperlihatkan siapa status mereka ada di posisi status sosial mana saat ini mereka lalu tidak juga menutup kemungkinan dari flexing tersebut mereka ingin membuat orang lain terkesan dengan tampilan atau barang-barang mewah yang mereka miliki hal ini secara keseluruhan memang menunjukkan kemampuan diri seseorang flexing ini biasanya dilakukan seseorang juga untuk menjual dirinya wow kata menjual tidak selalu dengan konotasi yang negatif menjual di sini maksudnya adalah kita bisa menjual yang namanya profil atau nilai diri kita melalui CV yang kita buat untuk melamar pekerjaan di dalam CV kita kita bisa mencantumkan mulai dari latar belakang kita pendidikan apa yang sudah kita raih lalu juga riwayat pekerjaan kita sudah memiliki pengalaman di mana saja kah kita lalu juga banyak-banyak prestasi ataupun penghargaan yang kita dapatkan juga kita bisa cantumkan di CV kita justru ini adalah yang disebut flexing positif flexing di mana kita menunjukkan value atau nilai dari diri kita di mana value tersebut tentunya kita buat dengan tujuan untuk kita bisa mendapatkan pekerjaan tentunya pekerjaan yang kita impikan dan ingin kita miliki oke lebih lanjut kalau dari sisi psikologis orang merakukan yang namanya pamer atau flexing itu bisa karena dua alasan yang pertama orang memiliki sesuatu yang ingin dibanggakan dan ketika dia memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan dia ingin membagikannya kepada orang lain dengan apa yang dia miliki tersebut atau yang kedua orang memamerkan sesuatu bisa jadi menjadi satu bentuk di mana dia memiliki atau mengalami yang namanya insecure di mana seseorang yang mengalami insecure itu tandanya dia ada yang merasa ada sesuatu yang kurang dalam dirinya yang harus dia tutupin yang di mana dia tidak mau orang lain tahu apa yang menjadi kekurangannya maka disitulah dia juga melakukan flexing jadi agak sedikit berbahaya kalau orang flexing untuk alasan yang kedua ini juga oke karena kalau untuk menutupi kekurangan berarti dia tidak menjadi identitas asli dari dirinya sendiri flexing juga bisa dilakukan bukan hanya untuk memamerkan kekayaan saja tapi flexing juga bisa dilakukan dari sisi-sisi yang positif dari juga sebuah pencapaian tadi seperti saya sudah sebutkan bagaimana seseorang bisa menyelesaikan pendidikannya hingga tinggi itu juga flexing tapi dalam sesuatu hal yang bisa memotivasi yang positif yang justru bisa menginspirasi banyak orang ada juga orang yang flexing karena keberhasilan atas prestasi atau penghargaan yang dia raih di tempat kerjanya itu pun bisa menjadi inspirasi buat orang lain atau bahkan ada juga yang flexing mengenai relationshipnya bagaimana mereka bisa bertahan berumah tangga sekian lama puluhan tahun tetap harmonis tentu ada tips atau triknya bagaimana mereka menjalani rumah tangga hingga harmonis itu pun bisa menjadi inspirasi buat banyak orang oke flexing dianggap masih menjadi sesuatu yang normal atau masih dianggap dalam batasan yang wajar jadi bisa menjadi juga flexing ini salah satu cara untuk bagaimana kita menghargai keberhasilan seseorang tapi ingat jangan melakukan flexing juga secara berlebihan karena jika flexing dilakukan secara berlebihan justru akan menimbulkan masalah jadi bagaimana untuk flexing yang dibilang normal atau bagaimana flexing yang dibilang wajar misalnya nih bisa dengan memamerkan barang atau miliknya pribadi yang benar-benar didapatkannya dari hasil kerja kerasnya dari usahanya merintis ataupun membangun sebuah usaha dan dia mencapai penghargaan atas usahanya tersebut maka sah-sah saja orang tersebut untuk melakukan flexing tapi jika flexing dilakukan hanya tadi untuk menutupi kekurangan dari diri kita dengan memaksakan diri memakai barang orang lain untuk dipamerkan atau sampai kita rela meminjam barang orang lain hanya untuk kita pamerkan seolah-olah itu milik kita itu sudah melewati batas kewajaran dan bisa ke arah indikasi menimbulkan masalah oke jadi biar gak ketularan flexing yang berlebihan coba yuk kita belajar untuk bagaimana tidak terlalu peduli dengan orang-orang yang memamerkan kekayaannya secara berlebihan di sosial media mulai sekarang kita berlomba-lomba kita pamer sesuatu yang benar-benar positif bisa memberi motivasi bisa menginspirasi dari sisi pendidikan dari karir yang dibangun dari usaha yang dirintis jadi yang penting-penting aja yang dipamerin gak perlu bikin orang-orang lain untuk merasa iri dengan apa yang kita capai atau apa yang kita miliki intinya ketika kita bisa fokus terhadap diri kita sendiri maka kita bisa lebih lagi fokus untuk bisa meraih impian kita tujuan kita yang lebih besar tanpa merugikan orang lain itu aja tips kali ini dari youtube channel popi amalia jangan lupa ya untuk komen di bawah ini ingin membahas apa lagi ya topik-topik yang seru selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video Terima kasih.